Intro Hei, main kamu, Mak Lin Rocky perlu duit, ma Kelakuan lo sama kayak bapak kamu Dasar rampok Apa pancil, udah diem lo, jangan pintu saya Apa-apa Cepetan lo, gue bunuh lo Makin Siapa tuh anak Bana kan ya Om, Chris Kamu kan sekarang pasti tau Ray itu tinggal dengan kami Kamu keberatan Kau mau ajar dia, ajar gue dulu Baru satu hari dia tinggal di rumah kita Dia sudah memberikan pengaruh yang buruk untuk Aji Ayo Ray, kita berangkat sekarang Makasih Om Om gak perlu masuk Ibu 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 Ma Si Ray kan saudara kita, mah Sepuluh saya Kenapa Mama gak nolongin dia sih Siapa bilang Mama tidak mau menolong Ray, sayang Buktinya Mama gak sih dia tinggal sama-sama kita Aji Mama itu tidak keberatan untuk menolong Ray Atau keluarganya sekalipun Yang mama keberatan Mama tidak mau keluarga mama terlalu akrab Dengan keluarganya Ray Kamu sendiri kan tahu bagaimana keadaan keluarganya Keluarganya emang berantakan Tapi bukan Ray yang salah kan ma Iya sayang mama tahu Tapi kamu juga harus tahu Bahwa Ray masih punya ibu yang bertanggung jawab atas dirinya Sedangkan mama Mama bertanggung jawab terhadap kamu dan Tessa Untuk melindungi kamu dan Tessa Dari pengaruh lingkungan yang buruk Tapi mak sirah ikan Halo Iya saya sendiri rati kristanti disini Ada apa Oh soal konstruksi rumah Urusan rumah selalu lebih penting Daripada urusan saudara sendiri Lalu bagaimana Ya kabar konstruksi rumah saya Kapan diteruskan Apa Tidak tahu Ji Kok tumben lo sendirian Ray mana Tumben lo nunggur gue Rumahnya cuma mau nanyain Ray Ray mana Ray udah balik Balik kemana Balik ke rumahnya Balik ke rumahnya Hei cantik Sorry telat Dalam ya Lumayan Tengah kamu itu coba ganggu kamu ya Siapa Itu Tengah kamu yang kutubu kutubu Siapa namanya Aji Mana mungkin dia berani gangguin aku Lihat cewek aja dia udah kabur Lantas Kok kamu kelihatan murung sih Kayak lagi kesel gitu Nggak kok Nggak apa-apa Kita hidup di dunia Dengan kebedaan Satu dan lainnya Namun cinta tak kena berbeda Untuk siapa saja Walaupun berbeda Bahagia Bahagia Tak mungkin selamanya Diriku Mungkinkah bersamamu Dan bila Kita bersama nanti Mungkinkah Untuk selamanya Mungkinkah Hidup ku jatuh bangun kini Namun ku kan selalu mencari Bahagia dan sayang Cinta ku hanyalah padamu Apapun terjadi Nanti ku hadapi Hidup ku jatuh bangun kini Namun ku kan selalu mencari Bahagia dan sayang Cinta ku hanyalah padamu Apapun terjadi Nanti ku hadapi Kebun terjadi K bermain Pianen Avattami Sele cepat M canal Hidup ku Tempi Tempi Semp McDermott Rai! Apa kabar lo? Aji, untuk sementara ini, Rai akan tetap tinggal bersama kita. Itu bagus, Pak. Rai, lo kenapa? Lo gak senang tinggal sama-sama gue lagi? Nyokap gue, Ci. Nyokap lo kenapa? Nyokap gue hilang. Hah? Hilang? Siska hilang? Hilang bagaimana maksud Papa? Ya hilang, Rati. Gak bisa ditemukan. Polisi saja gak bisa menemukan di mana, Rati. Ayah Tuhan. Mereka dapet laporan dari tetangga bahwa terjadi keributan di rumah itu. Waktu polisi datang, ibunya Rai sudah tidak ada rumah itu kosong. Kok ada sih seorang ibu yang hilang begitu saja? Apa dia tidak ingat akan anaknya? Atau bahkan dia tidak sadar terhadap tanggung jawab dia yang harus mengurus anak? Kenapa jadi kita sih yang harus repot ngurusin anak orang? Rati, hanya saya satu-satunya keluarga. Kamu harus mengerti, Rati. Ini bukan masalah repot, tapi masalah tanggung jawab keluarga. Mama keberatan kalau kita harus bertanggung jawab dan melampung Rai di rumah kita sementara ibunya sendiri tidak peduli. Lain halnya kalau Rai itu anak yatim piatu. Ini kan dia masih punya ibu. Iya, Rai masih punya ibu. Tapi ibunya hilang. Hilang, Rati. Pokoknya Mama tidak setuju kalau Rai tinggal di rumah kita. Terserah gimana caranya Papa menemukan Siska. Siska itu harus bertanggung jawab terhadap Rai dan Rai tidak ada di rumah kita. Kalau perlu Mama akan menyewa detektif untuk menemukan Siska. Terserah, Mama juga tidak keberatan kalau Mama harus kena uang. Asal. Rati, saya tahu kamu punya uang. Dan kamu bisa melakukan apa saja dengan uang kamu. Tapi saya suami kamu. Tolong hargai saya. Saya juga punya hak untuk mengurus keponakan saya. Dan ini bukan masalah uang, Rati. Ini masalah keluarga. Papa. 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 Maafkan Mama, Pa. Mama tidak bermaksud menyinggung perasaan Papa. Saya tahu kamu tidak ingin mengenal keluarga saya. Dan saya tahu diri, Rati. Saya juga sudah menghindar dari mereka. Tapi dalam kondisi sekarang. Apa tidak boleh saya menolong keponakan saya sendiri, Rai? Maaf. Kamu seolah-olah menyalahkan saya. Padahal itu yang salah itu Siska. Bukan juga Rai, Rati. Pa. Oke, Mama akui. Belakangan ini Mama memang agak stres. Jadi maaf. Maaf kalau Mama agak emosi. Stres. Mikirkan rumah impian kamu, ya? Ya. Abis kontraktor yang lama. Tidak bisa diharapkan. Jadi Mama harus cari kontraktor baru. Kenapa sih? Kamu harus membuat rumah impian yang baru. Apa salahnya dengan rumah kita sekarang? Pa, please. Papa harus ngerti dong. Ini kan rumah impian Mama. Oke, Rati. Oke. Tapi Papa nggak marah, kan? Papa ngerti. Tapi Papa minta tolong juga sama Mama. Untuk bisa mengerti perasaan Papa. Oke. Mama akan berusaha untuk mengerti dan menerima Rai di rumah kita. Tapi kita harus cepat-cepat menemukan tempat yang paling tepat untuk Rai ini, ya? Oke. Kita mau beli kado. Hah? Beli kado. Waduh-waduh. Beli kado? Iya. Kado. Hari ini Vero ulang tahun. Lu ingat Vero kan? Saya pilih si Mia itu. Emangnya lu diundang? Belum. Belum tau gimana? Ya, belum tau aja. Lu jadi nggak diundang terus lu mau beliin kado gitu? Ya, buat siap-siap aja kalau waktu-waktu gua diundang. Buat apa sih lu buang-buang duit untuk sesuatu yang belum pasti? Gini, Rai. Gua kasih tau sama lu ya. Si Mia pasti ngundang lu. Tadi pagi aja Mia udah nanyain lu. Mia nanyain gua ya? Iya. Dan kalau lu diundang, gua pasti ibu. Oh, jadi ceritanya lu mau manfaatin gua ya gitu? Bukan gitu, Rai. Kita kan saudara. Paling nggak harus saling tolong-nolong. Lu bantu gua, gua bantu lu. Eh, gimana menurut lu kado apa yang cocok buat Vero? Yang cocok? Beliin baju renang aja. Emang lu pernah beliin pacar lu baju renang? Ah, lu ngerjain gua lu. Iya. Lucu nggak, Mia? Lucu sih. Tapi seksi deh kayaknya. Emangnya nyokap lu nggak apa-apa lu pake baju kayak gini? Ya nyokap gua nggak perlu tau. Laginya nyokap gua juga suka pake baju seksi kayak gitu kok. Nyokap lu itu artis. Sedangkan lu itu masih anak sekolahan. Beda ya? Eh, ampun sayang. Kita itu sebagai cewek mesti bisa manfaatin aset kita. Tau nggak? Aset. Aset kita itu sebagai cewek. Kulit yang mulus kayak gue. Bodi yang seksi kayak eluh dan senyum menawan. Bisa-bisa. Aset. Korak tau nggak sih? Yeay. Eh nih, tetangga lu yang baru itu diundang dong ke pesta gue. Tetangga gue yang mana? Itu loh saudaranya tetangga lu, si Aji Angkuper itu. Siapa sih namanya? Ray. Iya si Ray deh kayaknya. Aduh, itu keren banget. Sumpah. Mi lu mesti ngundang dia ngajak dia. Soalnya kan biar acara gue makin meriah gitu. Lagian juga biar gue bisa banyak pilihan cowok buat nemenin gue. Enak aja lu. Anak orang tuh. Emang nyokap lu nggak ada? Yaelah, kalo nyokap gua ada. Gua nggak mungkin bikin pesta kayak gitu. Ngareng dong. Iya, antar gua ajakin. Si Aji kan? Eh, bukan Aji. Si Ray ya. Catet lho. Iya bah well. Si Ray. Lu pak gini aja nih hari pagi tuh. Apaan sih lu? Nyebelin banget. Gua ngasih kayak kayak ginian. Ada yang bisa dibantu pak? Anda tinggal di sini? Iya, saya tinggal di sini. Bapak cari siapa ya? Anda anaknya Pak Bambang? Iya bener. Sebentar ya pak ya. Baik. Pak, ada yang nyariin tuh di depan. Eh, papa lagi sibuk. Bisa minta tolong kamu bilang sama mereka papa nggak ada di rumah. Jadi Mia harus bohong nih. Mia, berbohong demi kebaikan kan nggak apa-apa. Lagian kan kamu tau papa paling nggak suka kalo ada tamu datang tanpa buat janji dulu. Ya paling-paling mereka hanya minta sumbangan. Yaudah sana kamu bilang ya. Papa nggak ada di rumah. Mas. Mas. Saya perlu uang untuk transfer ke Australia. Kirimu ke Australia? Iya. Kenapa mas lupa sih sama anak kita yang di Australia? Sylvana. Iya. Sylvana butuh uang. 5 ribu dolar. 5 ribu dolar? Untuk apa, Mek? Kan uang, uang kuliahnya udah kita bayarkan selama setahun. Sylvana kan baru dapet SIP. Jadi sekarang dia butuh mobil. Masa udah punya SIP terus nggak punya mobil? Gengsi dong mas. Aduh. Buruan dong mas. Nanti banknya keburu tutup. Kalau bisa saya mau transfer hari ini juga. Apa Sylvana sudah perlu mobil? Aduh, mas. Gengsi dong. Mas tau kan anaknya mas Ongko itu kan satu sekolah sama anak kita. Nah, anak mas Ongko itu aja naik BMW. Masa anak kita nggak punya kendaraan sih? Gengsi dong mas. Gengsi. Oke, oke. Tapi nggak sekarang ya. Besok aja. Kenapa nggak bisa hari ini? Saya sedang banyak kerjaan, Mek. Masa nulis cek aja nggak sempet sih? Mek. Saya sedang buat laporan. Dan harus saya kasih ke klien saya besok. Jadi besok aja ya. Please. Tapi jangan lupa ya. Iya. Bu Enda. Siapa itu Bu Enda? Bu Enda itu kan pemilik Panti Asuhan Kasih Ibu. Kita kan jadi penyandang dana tetap di sana, Pak. Itu kan Panti Asuhan anak-anak, Rati. Iya. Bagaimana mungkin, Rati tinggal di Panti Asuhan anak-anak yang isinya kan semua anak-anak kecil. Sementara Rai kan bukan anak-anak. Bapak. Bapak tenang saja. Bapak tenang saja. Mama sudah bicara sama Bu Enda. Dan dia mau menerima Rai untuk sementara di sana sampai Siska ditemukan. Rati. Rati, kamu benar-benar tidak ingin Rai tinggal di sini ya? Mama mau Rai tinggal di rumah kita sampai dia pindah tinggal di Panti Asuhan. Pak, Mama melakukan ini bukan untuk kepentingan Mama, tapi untuk kepentingan anak-anak kita. Terutama Aji. Dia kan lagi masa puber, Pak. Dia lagi labil. Mama tidak mau dia terpengaruh. Rai, janganlah ini masukin nanti ya? Rai, saya tidak mahu tinggal di Panti Asuhan. Mia? Kenapa, Ma? Kata Carlo, nanti malam kamu ada pesta. Carlo? Mama ketemu Carlo di rumahnya. Mama kan ada urusan bisnis sama mamanya Carlo. Iya, pesta ulang tahunnya Vero, Ma. Kamu udah beli baju baru? Baju baru? Ngapain, Ma? Yang lama juga masih ada kok. Iya, pesta ulang tahunnya Vero, Ma. Mia, Mia. Masa pakai baju lama sih pergi ke pesta? Ma, udahlah. Emang kenapa? Kamu harus jaga nama Mama dan nama Baik Carlo. Kamu harus menjadi gadis yang paling cantik di pesta. Kalau perlu, kamu harus kalahin si Vero. Yang ulang tahun kan Vero. Kenapa juga Miang harus ribet? Kamu harus beli baju baru. Masih banyak waktu, kamu bisa beli baju baru. Dan pergi ke salon. Oke? Enggak, Ma. Buang-buang duit. Mia. Uang bukan masalah bagi keluarga kita. Yang paling penting adalah status. Ingat itu. Kalau kamu mau diterima di keluarga Carlo, kamu harus menunjukkan status kehidupan kamu. Oke? Gua mesti ngomong apa sama dia? Kenal aja nggak? Ya kan, udah kenalan kemarin. Tapi kan cuma... Ayolah, telepon aja ya. Gua harus ngomong apa? Bilang aja. Hai, apa kek? Pasal lu nggak bisa bas-basi sih? Aduh, bisa-bisa kado yang gua beli nggak ada gunanya kalau gua nggak diundang. Eh, ayo dong. Ya. Yaudah, sini. Mama kan udah ngelewatin ulang tahun Fero tuh udah tiga kali, Mam. Sorry, sayang. Kamu kan tau, Mama lagi sibuk. Mama masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan Mama. Sekarang Fero mesti ngelewatin ulang tahun ini sendiri lagi ya, Mam? Tapi kan Mama udah transfer uang, sayang. Kamu bisa beli apa aja yang kamu mau? Hmm... Udah dong, Fero. Jangan ngambek kayak gitu. Happy birthday ya. Thank you, Mam. Mam, udah dulu ya. Fero mau nonton TV nih. Kau nonton TV? Iya, abisnya ngapain lagi coba. Palingan acara malam ini cuma nonton TV doang sama si Inang. Sama si Nur. Udah dulu ya, Mam. Bye, Mam. Yes! Mama masih syuting. Pasti acara ini berjaringan lancar. Hahaha, waktunya pesta. Reh, ntar malem Fero nyuruh gua ngajak ke pesta ulang tahunnya. Iya, lo bisa kan? Yaudah, jam 9 gue tunggu lo depan rumah gue. Berangkatnya bareng gue aja. Oke? Kenapa? Aji? Yaudah, jaga aja sekalian, gapapa kok. Bener ya, ambil ketemu ntar malem. Dah. Kak Aji lagi ngapain? Gimana? Oke ya? Kak Aji gak malu ya? Malu kenapa? Mbak Jini gak pantas? Bukannya gitu, tapi kan yang diundang Reh, bukan Kak Aji. Kalo Reh diundang, berarti gue juga diundang. Ih, aturan dari mana tuh? Aturan gue sendiri. Kalo gak ada Reh, gak mungkin si Mia itu akrab sama Kak Aji. Buktinya selama ini kita tetanggaan, gak pernah tuh si Mia nelfon atau negor kakak sekalipun. Gue cuma nanya baju doang. Gak usah nyangkutin hal-hal yang lain. Gimana baju gue, oke ya? Oke. Asal dipake sama Reh. Eh. Dasarnya. Reh, lo udah siap belum? Lo mau kemana? Gue mau cabut, Ji. Gue gak mau tinggal di Pantiasuhan. Mau cabut kemana? Ya gak tau, kemana aja. Yang penting gak di Pantiasuhan. Emangnya gue ini anaknya Tempiatu apa? Iya, tapi kenapa mesti malam ini? Malam ini ada undangan. Pergi aja sendirian. Tugas gue kan udah selesai. Lo udah diundang. Gue cabut. Eh, tunggu, tunggu. Jangan pergi dulu. Gue ada akal. Akal? Demi lo gue batalin di acara gue ke Pesta malam ini. Udah siap? Udah siap? Ke Pesta ke bawah tas? Eh, gue gak jadi pergi. Kenapa? Ada acara lain? Acara apa? Pindahan rumah. Pindah rumah? Malam-malam gini? Mau pindah kemana? Gimana sih, Reh? Pindah rumah kok gak tau kemana? Gimana sih? Adi? Ji. Ji, kamu sudah tidur. Baru jam berapa nih, Ji? Kok kamu sudah tidur, Ji? Ada apa, Pak? Gak apa-apa. Papa cuma ingin ngobrol sama kamu. Duh, sekarang udah malam banget, Pak. Duh, saya udah ngantuk. Benar, kamu sudah ngantuk. Tumben, loh. Jam segini kamu, kau sudah tidur. Iya. Ji, Papa ingin memberitahu kamu soal Ray. Supaya kamu tidak salah sangka terhadap Mama. Bahwa Mama tidak pernah membenci Ray. Kamu ngerti, kan, Ji? Tugas Mama kamu itu sudah sangat berat. Mengasuh kamu dan Tessa. Apalagi sekarang. Ditambah dengan Ray. Kamu ngerti, kan, Ji? Iya, Pak. Saya ngerti, ngerti. Udah ya, saya mau bawa-bawa dulu. Mama takut kalau kamu marah sama Mama. Makanya, Papa... Terserah Mama sama Papa aja. Ini kan rumah Papa sama Mama juga. Ya? Saya tidur dulu, ya, Pak. Ya, eh... Papa... Set malam, Pak. Eh, Ray. Woy, buruan lang banget sih, lo ngapain aja? Ya, gue nyiapin bareng-bareng buat lo. Eh, si Mia, ngapain di sini? Gue udah tahu semuanya. Ray, lo yakin dia ngomong siapa-siapa? Udah, buruan. Gue antriin ya. Yuk. Jangan bilang siapa-siapa ya? Eh, nak aja lo pikir gue ember, Pak. Iya, iya, iya. Gue percaya. Iya, iya, iya. Gip. Apa? Rumah siapa, nih? Ini rumah impian nyokap gue. Kontrator gue bangkrut. Jadi, lo bisa tinggal di sini untuk sementara. Gimana? Bosa? Hah? Yaudah, yuk. Yuk. Tunggu, gue udah buahin apa aja nih? Senter, kompor, lilin. Koreknya? Buat apaan, Korek? Buat nyalain lilin. Gue ada korek. Bawa rokok gak, Korek? Eh, gak ada. Emang rokok lagi? Iya. Salah. Eh, gak sih. Biasanya kan cewek dari keluarga baik-baik itu gak ngerokok. Aji aja gak? Bokap gue aja ngerok. Kenapa gue gak boleh? Bokap lo? Iya. Bokap lo stress kali? Iya kali. Stress sama nyokap lo? Emang kenapa nyokap gue? Nyokap lo kan boll banget. Udah terkenal lah dimana-mana. Enak aja. Sok tau lo. Gak sok tau, tapi gue emang tau. Halo? Halo, cantik. Kamu dimana? Kok belum dateng sih? Aku udah disini loh. Di tempatnya Veru. Disini rame banget loh. Kamu dimana? Aku jemput ya? Bener gak mau dijemput? Iya. Gue udah di jalan kok. Paling setengah jam lagi gue nyampe. Oke. Oke. Kamu nanti hati-hati di jalan ya. Bye. Love you. Gimana sih Mia? Masih di rumahnya. Katanya mesti makan malam dulu sama keluarganya. Belum pergi. Caw lo. Bukan. Vero. Vero. Dia kan gak tau hari ini. Gue duluan ya. Eh. Ajak aja juga. Lu gak mau ikut? Gak usah. Kan lu yang pengen ketemu sama Vero. Ya. Gih. Gih. Besok pagi gue kemari lagi ya. Iya. Gak gue ikut ya. Yuk. Da. Yuk. Ah. Adi. Ada apa, Ma? Kamu tahu tidak Ray pergi kemana? Haji, apa Ray cerita sama kamu kalau dia mau pergi kemana? Em, enggak, enggak tuh. Emang Ray pergi kemana sih? Ya, makanya sekarang Papa sama Mama lagi panik. Karena kita tidak tahu kemana perginya Ray. Mama sih. Loh kok Mama? Iya, Ray pasti kabur gara-gara Mama enggak suka sama dia. Haji, kamu ingatkan apa yang Papa bilang tadi malam? Kalau Mama sekarang... Iya, iya, sorry. Tapi kenapa coba kalau Ray sampai ngabur gini? Kalau bukan salah Mama. Haji, mau kemana? Tuh kan Papa lihat kelakuannya sekarang. Dia sudah mulai melawan Mama. Ini pasti gara-gara, Ray. Udahlah, kalau ada apa-apa, pasti semuanya salah, Ray. Loh memang buktinya begitu sebelum bertemu dengan Ray? Haji tidak pernah berkelakuan seperti ini. Mama benar, Pak. Benar apanya? Sebelum ada Ray, Mama sama Papa enggak pernah bertengkar kayak gini, kan? Terus, kamu lagi memperkurung masalah. Tih, Tih. Rati. Uang bulanan kamu sudah habis, Mie? Iya. Saya kasih sama Mia buat beli baju sama ke salon. Benar, Mia. Benar, Pak. Kamu ini gimana sih? Orang saya cuma minta uang lima juta? Kok kayaknya heboh banget sih? Bukan masalah lima juta, Mie. Cuman menurut saya, belakangan ini pengeluaran kamu tidak terkontrol. Aduh, Mas. Gimana saya mesti ngontrol? Orang ini pembelanjaan enggak terduga kok. Emang saya rencanain semua ini? Eh, Om. Tante, pagi. Pagi. Ma, Pak. Mia, pergi dulu ya. Mau kemana kalian? Eh, kita mau kemana, Ji? Eh, toko buku. Iya, mau ke toko buku, Ma. Ya, Pak. Dah, dah, Ma. Sejak kapan sih Mia main sama si Aji? Memangnya kenapa? Tahu mereka sudah bersama sejak kecil, kan? Setahu saya sih, Mia enggak pernah main sama si Aji. Si Aji itu kan kuper. Eh, Ji. Lu ngapain, Ji? Bisa ngecat juga kamu, Reh. Mia? Aku bawain perlengkapan mandi buat kamu. Ada sabun, ada deodoran. Deodoran? Deodoran jangan mau, Reh. Kas buka-buka bawa. Enak aja. Enggak kok, Reh. Ini baru. Aku suka beliin keperluan Carlo. Masih ada stok di rumah. Oh, sekarang dia jadi babunya si Carlo. Babu? Jangan sembarangan lu kalau ngomong. Buktinya aja. Lu belum kawin aja udah suruh ngapa-ngapain. Apalagi udah kawin, ya. Halo? Carlo? Aduh. Sorry, tapi aku enggak bisa kalau sekarang. Aku masih di salon. Iya, mungkin sekitar tiga jam lagi. Oke. Bye. Cowok lu pasti kesel banget tuh kalau tahu lu bohong. Hmm, Ji, gue lapar nih. Bawa makanan enggak? Makanan? Emang gue kayak orang restoran, Allah? Kan kasihan, Reh juga belum makan dari kemarin. Pasti lapar, ya kan, Reh? Ya, lumayan sih. Ya udah gimana kalau kita sekarang keluar makan. Yuk, gue ingin traktir. Traktir? Kepala akhirnya, ya. Yuk. Yuk. Mau traktir saya makan siang? Dalam rang apa? Oh, tapi saya enggak bisa siang ini soalnya saya ada janji dengan kontraktor. Iya, rumah saya yang baru. Gimana kalau di rumah saya? Iya. Enggak apa-apa. Oh, gitu? Boleh, boleh. Iya, saya tunggu ya. Yuk, terima kasih. Siapa yang terpon, Ti? Mas Bambang. Bambang? Ada urusan apa bangun telepon? Dia mau kenalkan Mama dengan kontraktor yang baru. Setahu saya, Bambang bisnisnya bukan bisnis kontraktor. Dia adalah penasehat keuangan. Kok Bambang bisa kenalin kamu dengan kontraktor? Tapi salah satu kliennya itu kontraktor, gitu. Papa mau berangkat kerja? Iya. Pa, jangan lupa cari kabar tentang Siska, ya. Rati. Ray aja belum ketemu, masih hilang. Buat apa kita cari ibunya? Saya rasa mendingan kita cari Ray dulu sampai ketemu. Saya pergi dulu, ya. Tidak, ya, Pa. Tidak, ya. Biarin dong, emang Rai lapar belum makan ya, Rai? Emang gue kuli, baru tau lo. Kuli? Iya, gue biasa dulu kerja jadi kuli bangunan. Iya, buat cari makan. Lo kerja buat cari makan? Emang bokap nyokap lo kemana? Bokap gue di penjara. Nyokap gue hilang, gak tau kemana. Gue sih udah biasa cari makan sendiri. Iya jadi kuli, jadi... Carlo, mampus gue. Nah lo, sekarang ketahuan kan siapa yang ngebohong? Kalo enggak Carlo diajak aja makan sekalian. Yaudah sekarang mendingan kita kabur yuk. Yuk Rai, yuk. Apa yang mesti kabur sih? Emang kita salah apa sama dia? Rai, lo gak kasian sama gue. Kalo sampe Carlo ngeliat gue disini, aduh gue bisa... Bisa apa? Si Rai gak takut kok sama cowok lo. Jangan Rai. Rai. Dis. Eh Jip. Eh, mau kemana? Gue pikir lo gak takut sama mereka. Ternyata lo takut juga. Gue bukannya takut. Tapi ini demi Mia. Demi Mia. Terima kasih ya, Rai. Terima kasih ya, Rai. Yaudah. Kalian kabur lewat pintu belakang ya. Ntar biar gue yang bayar makanannya. Ah, Aji. Ayo, Aji. Eh, ayo. Aji. Aji! Kamu mau coba ngebohongin saya? Carlo! Rek! Rek! Eh, stop, stop! Itu mobil... Nogak boleh? Itu juga mobil bokap gue tuh! Kok mereka bisa di sini? Udah, cepet, Dil! Kamu ingat waktu kita kecil dulu? Iya, rumah ini mengingatkan akan rumah saya dulu. Kamu tau tidak, sejak kecil saya selalu mengagumi rumah keluarga kamu dulu. Ruangannya luas, langitnya tinggi-tinggi, dan jendela-jendela kacanya begitu besar. Dan dari kecil, saya selalu berangan-angan memiliki rumah seperti rumah keluarga kamu dulu. Tapi rumah itu sudah nggak ada lagi, Rati. Sekarang sudah menjadi sebuah pusat berbelanja. Saya tahu, Bambang. Kalau memang rumah itu masih ada, sudah pasti saya tanya pada kamu untuk membelinya. Kalau rumah itu masih ada, pasti saya tidak akan minta bantuan kamu. Maksud kamu? Saya... Saya sedang mengalami masalah kesulitan keuangan. Kamu akan tahu saya seorang investor, dan dunia investasi itu seperti judi. Kadang kita bisa kalah, dan kadang kita bisa menang. Saat ini, saya sedang kalah. Kamu... ...mau... ...pinjam uang, gitu? Iya. Tapi kamu nggak usah khawatir, saya pasti akan menggantinya. Saya hanya perlu suntikan dana segar dan... ...sedikit waktu untuk... Saya percaya kamu, Bambang. Kamu nggak perlu khawatir. Berapa yang kamu butuhkan? Setengah miliar. Setengah miliar? Bokap lu... ...bangkrut, Mi. Ya... Carlo udah nungguin kamu tuh. Aduh, Ma. Mia pusing banget, Ma. Kepalanya nggak enak. Bilang aja, Mia lagi sakit, ya, Ma. Tapi kamu bisa tungguin dia sebentar, kan? Kasian dia. Aduh, Ma. Beneran, Ma. Mia sakit perut, nih. Badannya pegel-pegel. Semua sumpah deh, Ma. Beneran, ya, Ma. Capek, Ma. Bilangin sakit, gitu. Mia. Carlo. Mia sakit. Mia sakit? Iya, sakit. Tapi tadi tante udah kasih obat. Sekarang dia tidur. Hmm... Besok aja kamu telepon dia, ya. Kamu nggak marah, kan? Biar, tante. Malam, tante. Selamat malam. Jangan lupa salam buat mama papa kamu. Lu kira lu bisa bohongin gua lagi, Mi? Aji. Eh, papa. Ayo ikut papa. Mau kemana, Ma? Cari Ray. Nyari Ray? Papa dapat informasi katanya Ray masih berada di sekitar sini. Dari mana, Ma? Info? Kita harus menemukan Ray sebelum polisi menemukan dia. Kalau nggak, nanti terjadi apa-apa. Papa nggak mau. Yuk. Ayo, Aji. Iya, dia, Pak. Ray? Mia? Aji nggak bisa ikut. Dia lagi pergi sama papanya. Aku sendirian. Nih, aku bolehin kamu makanan. Aku tahu kau belum makan malam. Lapor, kan? Makasih. Eh... Lebih baik lu pulang, deh. Pulang? Aku kan baru datang, Ray. Iya, tapi udah malam, ya. Ntar kalau bokak nyokap lu nyariin, gimana? Kamu pikir aku anak mami? Yang nggak bisa pergi malam sendirian? Bukan gitu. Kalau cowok lu tahu kan susah. Kita bisa kena masalah lagi kayak tadi siang. Jadi lu nyalain gue? Gue bukan nyalain. Gue cuma... Cuman apa? Cuman beranggapan bahwa gue sengaja mempertemukan lu sama Carlo kan tadi siang? Mia... Gue cuma mikirin lu aja kok. Gue nggak mau lu kenal masalah gara-gara nolongin gue. Gue baru tahu sekarang. Jadi gini... Cara lu nunjukin perhatian ke orang. Lu nyuruh gue pulang, kan? Itu sama aja kayak lu ngusir gue, Ray. Oke. Gue pulang sekarang. Mia... Jangan salah paham dulu. Gue salah, Ray. Gue pikir kita bisa temenan. Ternyata lu emang nggak butuh gue. Sorry ya, udah ganggu. Makanannya jangan lupa dimakan tuh. Keburu dingin. Eh. Usu out maar long. Uh. Eh. Mau kalian apa? Pesinaan ya lagi, gak tau salah lo Salah gue apa? Lo tau siapa gue? Gue coba Mia Dan Mia milik gue Siapapun yang ngedeketin Mia Itu gak hormat sama gue Dan cari gara-gara semua Udah, sikit aja Tau dari mana gue disini? Sejak kejadian kemarin, gue udah curiga Makanya malam ini gue ikutin Mia kemarin Dan sekarang Waktunya lo gue kasih pelajaran Ya salahin aja cewek lo Kenapa alas gue? Lo ngajarin gue lo Kenapa kamu, Ji? Enggak, enggak apa-apa Kamu kelihatannya seperti gelisah Saya cuma kasihan aja mikir nasib sirai, Pak Ya, sama Papa juga prihatin sekali, Aji Udah lah, kamu jangan banyak ngomong Pasang mata Pasang mata Gue ada pelajaran malam ini, jelas gue tuh Juin Mia, juin cek gue Kan, gue cabut, abinya makin ngedek Buru Buru Kita hidup di dunia Kita hidup di dunia Dengan perbedaan Satu dan lainnya Namun cinta tak kenal berbeda Untuk siapa saja Walaupun berbeda Bahagia Tak mungkin selamanya Diriku Mungkinkah bersamamu Dan bila Kita bersama nanti Mungkinkah Untuk selamanya Hidupku jatuh bangun kini Namun ku kan selalu mencari Bahagia dan sayang Cintaku hanyalah padamu Apapun terjadi Nanti ku hadapi Mungkinkah bersamamu Mungkinkah bersamamu Mungkinkah bersamamu Mungkinkah bersamamu